Pemirsa Intens Investigasi Rona bahagia terpancar dari wajah pengacara kondang Oto Hasibuan. Pasca sang anak Yaakub Hasibuan dan sang istri Jessica Mila mendapatkan anak pertamanya yang lahir pada tanggal 20 Maret 2024 kemarin. Mendapatkan cucu pertama yang lahir dari anak bungsunya tersebut. Oto pun tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya terutama dengan hadirnya cucu perempuan yang semakin meramaikan keluarga besarnya dan menjadi cucu ke-enam dari keempat anak-anaknya tersebut. Lantas bagaimanakah Oto Hasibuan menceritakan detik-detik kelahiran cucunya yang menurutnya sempat diwarnai tangisan Mila karena gagal melahirkan secara normal. Lalu seperti apa Oto Hasibuan menceritakan arti dibalik nama Kiara Arunika Hasibuan yang ternyata ia pun turut memberikan nama untuk cucu perempuannya itu. Benarkah pula pasca keluar dari rumah sakit Oto pun telah mempersiapkan rumah baru yang dipersembahkan khusus untuk kelahiran cucu perempuannya. Pemirsa bersama Intense Investigasi kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Baru 10 bulan menikah sejak dipersunting anak dari pengacara Oto Hasibuan, Yaakub Hasibuan. Sepertinya kebahagiaan pun terus hadir dalam kehidupan Jessica Mila. Ya, Rabu 20 Maret 2024 kemarin Jessica Mila resmi menjadi seorang ibu pasca dianugerai bayi cantik yang hadir ke dunia dan diberi nama Kiara Arunika Hasibuan. Melahirkan anak pertamanya yang lahir melalui operasi sesar. Kehadiran bayi perempuan yang dipanggil dengan sebutan Kiara tersebut rupanya diceritakan Oto Hasibuan sang kakek sempat diwarnai aksi tangisan dari sang menantu yang justru sangat menginginkan kelahiran pertamanya melalui proses normal. Meski begitu, kehadiran anak perempuan yang menjadi cucu ke enam dalam keluarga besar Oto Hasibuan ini pun disambut bahagia oleh sang kakek. Oto Hasibuan pun saat ditemui kemarin tidak henti-hentinya bersyukur apalagi cucu perempuannya itu pun lahir dalam keadaan sehat dengan berat 3,1 kilogram dan panjang 51 cm. Ya memang kemarin Tuhan memberikan kebaikan bagi kami keluarga, ya tepat pada tanggal 20 pukul 21.41, Mila sudah melalui seorang anak perempuan ya dan sehat ya sehat, jadi baik-baik aja. Semua yang sehat ya, cuma mungkin ya karena mungkin ini dari Yaakob kan, anak paling bungsukan Yaakobnya, jadi ya kita nunggu perempuan juga dapat, ya udah jadi happy banget. Jadi saya bilang, ya kalau perempuan yang dapat berarti saya besok-besok lebih cepat punya cicit kan? Ya betul. Iya dong, karena perempuan lebih cepat kawin kan biasanya kan? Iya kan? Kalau laki-laki pasti lama lagi saya punya cicit lagi. Jadi selalu kita lihat baiknya lah gitu. Ya terus terang aja kemarin kan sebenarnya Mila itu agak sedih juga karena dia sungguh-sungguh ingin sekali dia lahir normal gitu. Jadi terus dia bilang, ah mau lahir normal gitu, dia ingin merasakan sebagai lahir normal gitu. Tapi saya tiba-tiba ditelepon jam 7 malam, dia bilang, karena dipe dokter, rupanya dokter bilang, ya bisa ditunggu lagi. Karena mungkin lahir kutubannya sudah berkurang, dia bilang kalau ditunggu terlalu lama mungkin bisa tidak baik. Dokter mengajukan harus di operasi cesar gitu. Jadi ya udah buru-buru kita juga kesana dan akhirnya jam 9.41 biar lahir. Iya dia sedih dan nangis karena dia pengen normal gitu loh. Jadi dia mau memuasa bisa nggak ditunda dulu gitu sampai lahir normal gitu. Tapi dokter mengatakan nggak bisa lagi, kalau ditunggu takut ada apa-apa gitu loh. Memberikan nama cantik yang menurut Oto merupakan salah satu pemberian darinya. Oto pun memiliki harapan besar kepada nama yang diberikannya. Nama Kiara Arunika Hasibuan menurut Oto sebenarnya memiliki arti terang cahaya matahari pagi. Dan tentunya dengan mengusung nama tersebut, Oto pun juga berharap agar kelaksang juju diberikan kebahagiaan sampai tua. Takut akan Tuhan dan menjadi anak yang mampu membahagiakan orang tuanya, masyarakat dan juga membahagiakan Tuhan. Seperti inilah saat Oto Hasibuan menceritakan awal mula dibalik pemberian nama cantik yang diberikannya untuk cucunya tersebut. Ya makanya, jadi saya juga kan nggak tahu Yaakob sama Mila bilang, Pak tolong kasih nama dong katanya. Ya kalian sudah kasih nama nggak? Dia bilang kami punya namanya. Saya tanya, apa namanya kalian kasih? Dia bilang Kiara. Oh gitu ya. Mula-mula saya nggak nanya, apa artinya Kiara ini kan gitu. Tapi saat ini saya tanya juga lah, apa artinya Kiara? Dia bilang itu terang. Ya udah kalau gitu, udah lama dia tanya, terus sebulan. Terus tanya lagi, Pak namanya apa? Dia bilang saya doa dulu dah sama Mama. Nah namanya apa pas ya. Nama kan harus baik-baik. Ya kita doa lah sama istri kan. Ya mas-masin doa, mencari-cari. Ya ketemu nama Arunika ini. Ada itu bahasa dari mengatakan Irlandia, ada bahasa itu bahasa Hindi. Tapi ya yang artinya Irland, cahaya matahari pagi. Wah keren juga ya. Ya tentu saya berharap tentunya ya dengan nama itu ya keluarga Yaakob, Mila dan keluarga besar kita ya selalu bersinar terus ya dengan cahaya matahari pagi gitu. Itu yang kita doa ini kan. Nama itu kita pakai sebagai doa gitu. Dari opungnya gitu loh. Jadi mudah-mudahan si Kiara ini bisa bahagia, kelak sampai dia tua ya kan. Takut akan Tuhan. Membahagiaan orang tua, masyarakat dan semua orang gitu. Setali tiga uang dengan kebahagiaan yang kini menggelayuti sang cucu. Dalam akun media sosialnya, Yaakob pun juga menuliskan sebuah kalimat menyentuh yang dituliskan pasca kelahiran putrinya tersebut. Anak keempat Oto Hasibuan tersebut menuliskan bahwa dirinya jatuh cinta dalam tanda kurung lagi yang merujuk kepada kehadiran Kiara dalam biduk rumah tangganya. Selain itu, Yaakob pun juga menambahkan sebuah kalimat berbahasa Inggris yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia seperti berikut ini. Menyambut MVP, Lil kami ke Liga Besar hanya dengan rahmatnya. Dan seperti inilah saat Oto kembali menceritakan kebahagiaan Yaakob pasca hadirnya sang anak yang dituliskannya sebagai Most Valuable Player atau MVP dalam keluarga besarnya tersebut. Belum, karena tadi malam kan sudah happy banget gitu ya. Jadi setelah itu saya belum ketemu Yaakob nih, belum ngobrol nih. Baru tadi malam saya hanya bilang, Yaakob, selamat ya kamu jadi papa sekarang. Saya bilang, dia perlu saya, saya perlu dia. Jadi ya, senang lah. Saya nggak bisa bayangin kalau dia yang kemarin kita sering anggap seperti anak kecil, sekarang sudah jadi seorang bapak ya. Dan dia sudah, dia ini ya apa, betul-betul exciting banget nunggunya ya gitu. Waktu di ruang, apa, di ruang kamar anak gitu. Saya lihat dari jauh dia masih di dalam, dia pengen-pengen, pengen-pengen. Senang sih rasanya. Dan berarti saya gini, kalau kita kan sayang anak. Dan kemudian ternyata anak kita sayang sama anak, ya. Wah itu kebahagiaan luar biasa buat saya. Itu yang saya rasakan. Ketika saya melihat Yaakob, dia begitu sayang melihatnya di anaknya, dia pengen-pengen, dia lama di situ. Saya bersyukur kepada Tuhan, waduh. Karena saya, sudah saya sayangi, ternyata anak saya bisa menyayangi anaknya, merupakan cucu saya. Itu kebahagiaan yang nggak bisa saya ceritain deh. Sementara itu, kehadiran cucu yang telah lama ditunggu-tunggu, ternyata menjadi momen yang sangat berharga bagi kehidupan keluarga besar mereka. Dan kabarnya, setelah keluar dari rumah sakit nanti, Oto Hasibuan pun sudah menyiapkan sebuah rumah baru yang kini sedang direnovasi. Lantas benarkah hal tersebut menjadi sebuah kado yang dipersembahkan Oto Hasibuan untuk kelahiran cucu kesayangannya? Ya, jadi kan sekarang ini kan mereka tinggal di, saya ini mau pindah rumah untuk renovasi rumah. Jadi nanti, ini sudah pas nanti kalau lompoknya dari rumah sakit, mungkin sudah langsung pindah di sementara, rumahnya renovasi, lalu nanti satu rumah lagi. Ya, kalau kita kan kado spesial kita itu adalah doa, gitu. Ya, yang penting kalau harta benda-benda kan bisa hilang, tapi kalau doa kan selalu abadi. Di balik kebahagiaan Oto Hasibuan menyambut cucu barunya, ia pun juga mengungkapkan akan mempersiapkan sebuah acara untuk menyambut hadirnya sang cucu ke rumah barunya tersebut. Lantas, seperti apakah Oto mempersiapkan hadirnya sang cucu? Benarkah acara tersebut akan diselenggarakan dengan sangat megah? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi. Pastikan Intense Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intense Investigasi. Di balik kebahagiaan Oto Hasibuan menyambut cucu barunya, rupanya ada hal yang dipersiapkan Oto untuk menyambut hadirnya sang cucu ke dalam keluarga besarnya. Ya, kakek yang telah memiliki enam orang cucu ini pun mengaku bahwa sebelumnya ia pun terbiasa dipanggil dengan sebutan opung Marco, cucu dari anak pertamanya Putri Linardo Hasibuan. Dengan hadirnya Kiara, ia pun akan mengadakan acara dalam kebudayaan Batak yang intinya merupakan sebuah bentuk kerasa permisinya untuk menanggalkan nama sang cucu Marco dan digantikan dengan nama cucu barunya yaitu Kiara. Lantas seperti apa Oto Hasibuan mempersiapkan hadirnya sang cucu? Benarkah acara tersebut nantinya akan diselenggarakan megah seperti yang dilakukannya saat menggelar pesta pernikahan Yaakub sebelumnya? Biasanya begitu ya, kalau orang Batak kan begitu ya. Semuanya semuanya orang Batak itu selalu juga simpul ya. Sebenarnya itu adalah ucapan syukur sama Tuhan semuanya. Karena kita gak bisa lupa, gak boleh dan gak boleh lupa juga setiap apapun yang kita lakukan itu selalu kita bersyukur pada Tuhan. Dan itu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Nah apalagi mendapatkan cucu seperti ini, sehari-hari aja kita selalu bersyukur apalagi dapat cucu gitu kan. Nah itu ya haruslah gitu ya. Karena kita gak bolehkan datang diri sendiri kan. Mila bisa hamil. Bayangin coba kawin bulan lima. Ya pas ulang tahun saya tuh kan selalu lima bulan lima kan. Terus kemudian belum setahun apa-apa sudah dapat cucu. Nah ini kan kebahagiaan yang harus saya syukuri kan gitu ya. Jadi ya, ya bagaimana ya? Sampai-sampai gak bisa ngomong nih jadinya. Jadi kita sudah ngomong baik-baik nih sama Marco-nya sama cucu. Supaya dia jangan kaget nanti. Nanti dikiranya komplain kenapa tiba-tiba kok nama pengusaha ini jadi berubah gitu kan. Nah jadi harus ngomong baik-baik sama Marco. Dan karena ada cerita katanya orang lain itu tiba-tiba diganti nama itu marah itu cucunya. Kok namanya dia jadi hilang gitu ya. Tapi Marco kelihatannya ngerti. Dan biasanya kita harus memberi permisi sama dia ini. Nantinya ada acara khusus untuk itu. Permisi sama si Marco-nya. Karena dia sudah kan kita pinjam nama dia selama berapa tahun gitu ya. Nah jadi nanti kita bikin acara. Supaya kemudian saya menjadi opunya. Kiara jadinya. Sementara itu selain keluarga besar Oto Hasibuan. Kebahagiaan pun kini dirasakan oleh keluarga besar Jessica Mila. Dimana sang bunda mengungkapkan lahirnya Kiara menjadi cucu kedelapan dalam keluarga besarnya. Sama seperti Oto yang tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Magdalene Jane Baker, ibunda Jessica Mila juga menuturkan kebahagiannya. Pasca putrinya resmi menjadi seorang ibu dan bisa memberikan AC eksklusif kepada sang anak. Ia pun juga tidak sabar untuk menunggu cucunya pulang ke rumah. Lantas benarkah ibunda Mila pun telah menyiapkan kado khusus untuk melahirnya sang cucu. Bersambung. Kabar bahagianya terlalu bahagia dong. Kabar bahagia sangat bahagia. Memang Mila akhirnya melahirkannya tidak normal. Ya kan? Perhatiin. Perhatiin. Perhatiin gitu. Desa. Desa. Yang berapa Tanpa? 9.41. Oh pagi. 9.41 tadi malam. Oh malam. Berat badannya apa gak? Berat badannya berapa? Tengkuan. Berat badannya berapa? Berat badannya 3.1. Panjang badannya 5.1. Puji Tuhan juga asiknya bagus. Banyak. Baby-nya juga wah. Ya. Baby-nya hmm. Tante masuk rumah tadi pas anaknya? Kemarin. Kemarin sore. Mungkin sampai ke depannya. Sampai berapa hari? Oh kalau berapa harinya kita lihat. Biasanya kalau anak-anak pertama itu tiga harian. Kita sudah mempersiapkan kado sendiri gak buat cucu? Udah dong. Kehadiran anggota keluarga baru dalam keluarga besar Jessica Mila dan Iyakub Hasibuan menjadi sebuah kado terindah bagi mereka di tahun 2024 ini. Seperti inilah pesan dari Oto Hasibuan untuk sang anak Iyakub Hasibuan dan Jessica Mila. Lalu apa sajakah doa yang disampaikan untuk mereka berdua, terlebih dengan hadirnya anggota baru dalam kehidupan Yaakub dan Jessica Mila? Pemirsa Intense Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi. Sementara itu memiliki 4 anak dan menantu serta 6 cucu. Oto Hasibuan di usianya yang ke-64 tahun memiliki harapan besar agar keluarganya tetap rukun dan kompak sampai akhir hayatnya. Lantas pesan apa yang ingin disampaikan oleh Oto Hasibuan untuk putranya Yaakub Hasibuan dan juga menantunya Jessica Mila? Benarkah banyak doa yang disampaikannya untuk anak dan menantunya itu, terlebih dengan hadirnya keluarga baru dalam kehidupan mereka? Ya selalu saya berpikir ya, dari dulu saya lihat aja coba record saya kalau ada berita-berita majalah-majalah zaman dulu. Itu konsisten sih, selalu saya katakan hidup ini saya selalu harus harmoni. Saya tidak ingin umumnya saya seorang pribadi sukses, betul, tapi anak saya gak sukses gitu. Lihat aja di berita-berita saya mulai saya tahun berapa itu ya? Tahun berapa itu ya? 85, 88 itu sudah ada berita-berita. Selalu, dan puji Tuhan itu Tuhan memberikan tetap konsistensi itu dan memberikan hidup itu pada saya gitu. Jadi, apa artinya saya berhasil kalau anak enggak gitu. Jadi, tapi kalau umpamanya juga terlalu loyo semuanya kan gak bagus juga. Jadi, harmoni lah gitu. Jadi, hidup bersama anak-anak juga saya beritahu, ingat, yang penting kita ini harus kompak setnya. Selalu saya berkompak, dalam berkeluarga harus kompak. Nah, kalau sudah kompak, ya kan? Saya bilang, itu kalau satu merasakan kebahagiaan, yang lain bahagia. Kalau yang lain merasakan sakit, yang lain merasa sakit juga. Dan itu terus saya terapkan kepada anak-anak saya. Dan itu resep hidupnya saya tahu. Nah, jadi kalau punya satu sakit, yang sakit merasakan, yang lain merasakan. Yang satu bahagia, yang lain merasakan. Dan semuanya saya katakan, jangan coba-coba adalkan diri sendiri. Harus mengendalai Tuhan dalam hidup. Jadi, kebahagiaan itu bisa kita peroleh gitu loh. Nah, untuk bisa anak bahagia, kita harus mencintai anak gitu loh. Jadi, kan seringkali sekarang gini, saya bilang sama istri saya, aku canda gitu. Kalau canda, sungguhan sih sebenarnya. Come to me, I'll make you happy. Jadi, jangan pikir, kamu harus bikin saya senang. Nggak bisa. Sekali kita pikir bahwa saya mau bikin kamu senang, itu pasti nggak mungkin kita bisa berharga. Harus kita bilang, sini, aku bikin kamu senang. Pasti dia bikin senang kita, simpan. Jadi, sama istri, sama anak, gini juga. Sini, sini, saya bikin kamu senang. Jadi, dari kita dulu. Nah, dia juga ngomong begitu juga. Sini, biar aku bikin senang. Jadi, kalau saling memberi, ya pasti bahagia. Tapi, kalau saling menuntut, pasti nggak dapat apa-apa. Saya selalu bilang, jangan sekali menuntut. Kamu dulu yang baik sama saya. Nanti saya bikin kamu baik, nggak pasti, nggak berhasil. Tapi, kalau saya bilang, saya mau bahagiakan kamu. Dan dia bilang bahagiaan saya, saling bertemu, gitu loh. Itu sih pesan saya, itu pengarang-pengar sih. Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa saksikan perus Intense Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen.